Intro Meski telah bertugas sebagai anggota Polri tidak menjadi halangan bagi Nurdin untuk mencari uang tambahan sebagai petani sawit Nurdin mengaku belajar menanam sawit secara otodidak dan bertanya kepada orang-orang yang telah ahli di bidang tersebut Nurdin yang saat ini berdinas di Polres Agam menyebutkan usaha perkebunan sawit merupakan usaha yang mempunyai prospek jangka panjang dan sangat menjanjikan Selain berkebun sawit, Nurdin juga mencoba peruntungan menjadi perternak bibit ikan yang saat ini sudah mempunyai dua orang pekerja Usaha ternak ini, Nurdin bekerja sama dengan pengusaha lain dengan perjanjian bagi hasil Sebenarnya kalau ilmu kita secara otodidaknya Kita melihat kalau berdasarkan dari penglihatan dan pengalaman-pengalaman Kita bertanya kepada tenaga ahli di perkebunan Bagaimana cara mengupuk, bagaimana cara menanam Nah itu kita belajar cuma sambil bertanya-tanya Kita langsung praktekkan Ya seperti usaha mungkin cuma ada pertanakan Kita bagikan kepada tenaga kerja kita Kita beli 1-2 ekor Kemudian hasilnya kita bagi 2 Berapa ekor sekarang? Untuk sementara, kalau yang ada itu sementara baru setelah 10 ekor Jadi ada 2 tenaga kerja kami yang kami tunjukkan untuk sementara Afrizon AB, Padang TV